Mungkin sambil kita lihat game yang akan berjalan yaitu game kedua di Alpine Dan harusnya Snowfall masih ada Evo's Phoenix dan juga Team Flash Betul sekali dan kita akan saksikan bersama apakah Evo's Phoenix bakal diganggu atau tidak yang jelas Ada adik-adik penghuni Bluezone seperti Nigma Galaxy dan juga First Rider Dimana mereka bertemu di early game seperti Skylar Tapi agak sedikit naas untuk Nigma Galaxy karena mereka hanya menyisakan setengah player disana Sedangkan setengah player lainnya ada di area stadium Masih berada di daerah stadium dan ini harusnya menjadi satu keuntungan untuk First Rider Kalau mereka bisa dapetin dua player dengan waktu yang cukup cepat gitu ya Karena memang ini dua poin eliminasi yang sangat mereka butuhkan Tapi catatannya adalah mereka gak boleh ke pick off satu orang pun dan harus cepat banget Betul sekali harus cepat banget dan akhirnya First Rider juga sudah dengan cepat Langsung mau memegang sebuah senjata untuk menembak Tapi ternyata tembakan dari Nigma Galaxy lebih cepat menembus kepala dari kolam Dan Darko pun tumbang begitu saja sudah sekerat banget bleeding outnya Dan mungkin akan sulit untuk diselamatkan Tapi ternyata masih ada satu jump shot lagi yang diupayakan untuk satu player dari Nigma Galaxy Knock down pembalasan beras yang mereka dapatkan Dan Darko pun masih selamat Skylar Wow Darko masih selamat Sementara itu di sisi lain ada virus yang sudah mendapatkan seorang Don't Cry juga Tapi apakah teman-teman dari The United sadar Maksud gue First Rider sadar kalau masih ada satu player lagi dari NGX yang sedang bersembunyi Di daerah Blue Zone yang mereka tempati kali ini Ada seorang Souza yang sedang mencari info di mana lawannya berada Tapi seorang Deo kali ini memiliki corner yang tidak dicek oleh teman-teman dari First Riders Dan mungkin ini bisa menjadi satu hal yang berbalik akhirnya fatal untuk First Riders Bisa jadi Tapi gue suka permainan psikologinya disini Karena apa yang dipikirkan First Rider adalah Oh pasti keluar nih, oh pasti keluar nih Dan makanya dia mencari momentum untuk ke backstab dan ternyata berhasil Dan berhasil bahkan seorang Deo nya sudah berhasil dapetin satu poin eliminasi Dan First Riders tidak diuntungkan Malah Vilgot yang berhasil untuk dihidupkan kembali MDH Berhasil dipulangkan di posisi ke-12 Sementara satu player, dua player dari First Riders Versi Eclipse berhasil ditumbangkan oleh satu lane main Yang digunakan oleh seorang Deo di titik blind spot yang tidak mereka duga Jebakan Batman yang tidak disangka-sangka Tapi terhadap dari First Riders masih ada satu player Sedangkan untuk di Elpine sendiri Dua tim sudah finish di posisi 11 dan juga 12 Nikma Galaxy Vyugatung sudah berhasil dibangkit dengan kembali Tapi ternyata darahnya sudah langsung sekarat Sedangkan dari Deo masih mengkiri Vyugatung Sementara waktu karena dia tidak memiliki resursenya cukup Tapi di lain sisi First Riders harus menyisakan seorang jongger lagi Yang baru dibangunin dia jadi sendirian lagi Wah, gue tidak mengerti banget itu dari Nikma Galaxy Mereka smart play banget Mereka tahu betul apa yang mereka harus lakukan ketika situasi Harus memaksa mereka membagi posisi dan kondisi menjadi dua-dua Satu orangnya sudah terkena lockdown Yang satunya coba memanfaatkan momentum Dan corner yang tidak dicek oleh First Riders Benar-benar menjadi fatal pada akhirnya Mereka kehilangan satu orang Fatal banget Tapi ini yang masih relat dengan pembahasan kita tadi ya Soal permainan psikologis ya Dia mengambil corner yang tidak kelihatan sama sekali Habis itu First Rider pikirannya adalah Oh ini pasti lari nih, lari keluar nih, lari ke pinggir nih Lari pinggir nih, pinggir nih, si paling pinggir nih Dicari di pinggir, di backstep disitulah Awal mula malapetakanya Dan dengan santanya setelah dia nge-kill satu Tanpa di backup sama sekali pemain dari First Rider nya Dia dapat landmine, dipancing, dikiting Dipasang tuh landmine nya di point blank dari First Riders Dan dia tahu betul bahwa dia bakal di rush gitu Dia memasang beberapa glue wall di posisi yang ngebuat si landmine nya ini Jadi benar-benar lebih gak kelihatan lagi Dan memaksa teman-teman dari First Riders bergerak arah sana Itu pinter ya Pinter banget Dan dia bisa mikirin itu dalam waktu singkat loh Iya, itu gak mungkin udah di-plan sebelumnya gak mungkin gitu Gue gak kebayang sih kalau dia gak planning buat masa depan bisa sejauh mana Waduh Panjang tuh kayaknya Panjang tuh Satu buku kamus tuh gak cukup tuh Gak cukup Dan ini adalah pahlawan kita Dewa United yang sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi harusnya Mereka harus berhadapan dengan seorang Sam 9 Dan sudah melihat dari seorang Newbie tadi berhasil mendapatkan 1 kepala dari player Dewa United Tapi belum bisa di-knockdown Betul sekali Sedangkan dari Sam 9 disini adalah salah satu tim yang sangat berbahaya bagi 2 tim Indonesia yang berada di posisi top 10 Khususnya dari top 8 ya Skyla Dan kalau misalkan si Sam 9-nya sendiri disini mereka tumbang Ini akan menjadi nafasnya sangat lega So semua bergantung dari Dewa United ataupun dari tim-tim lainnya Siapa yang bisa memotong rotasi ataupun motong cerita dari Sam 9 di map Alpine yang pertama hari ini Nah itu dia Kalau Sam 9-nya berhasil ditumbangkan di game kali ini Tentunya beberapa tim dari Indonesia bisa bernafas cukup lega Dan Ashura sudah melakukan regrouping juga ke arah seorang Zen OP Dan Rens, Virus dan juga Bams coba untuk melakukan pergerakan ke daerah kanan Tapi Rain tiba-tiba posisinya sudah terlihat dan akhirnya diciduk oleh seorang Ashura Betul sekali Ashuranya menciduk seseorang kembali lagi dan lagi Tapi ternyata dari Dewa United masih tetap kuat untuk regroup kembali Tembakan demi tembakan juga sudah coba dilepaskan oleh Dewa United Rain yang gak bisa diselamatkan menurut gue gak jadi masalah Tapi Dewa United perlahan tapi pasti udah mulai maju Kelihatan jelas itu pasaran ada orang yang coba ditembak Agak gak kena tapi gak jadi masalah Sedangkan dari Zen OP-nya bakal coba mempertahankan posisi Ashura lagi terlagi Terjatuh begitu saja dan apakah Ashura kali ini akan menjadikan bayaran yang setimpal untuk hilangnya nyawa Rain Seperti yang masih dibilangkan bleeding out terlebih dahulu tapi tetap Rasanya terlalu dileparkan oleh seorang Bombs Virus juga langsung menyusul dan akhirnya Comfort Kill berhasil didapatkan oleh Dewa United Mereka berhasil membuat Sam 9 dalam keadaan yang sangat berbahaya Tapi jarak antara dua player trader Sam 9 dengan Dewa United pun masih sedikit jauh So ini akan menjadi pertarungannya cukup panjang Karena dari Dewa United sendiri harus berpikir Karena sebagaimana caranya mereka membuat opening sekali lagi Untuk membuat Sam 9 terpukul semakin mundur atau kalau bisa tusun sekalian Ya karena memang dari Rain-nya udah gak ada Rain adalah salah satu player yang memiliki aim paling pedas diantara teman-temannya di Dewa United Mereka udah dapetin 6 poin eliminasi dari segi kill menurut gue objektif mereka udah checklist Tapi dari segi rotasi mereka mereka harus bisa untuk nge-clear daerah carousal ini menurut gue Karena selain ada vending machine daerah ini juga cukup krusial untuk beberapa titik dari rotasi beberapa tim lainnya gitu Betul sekali rotasi-rotasinya juga sudah boleh coba dilakukan kembali tempat ini Ternyata di kupingku ada suara-suara kendaraan suara mobil Tapi dimana mobilnya ya? Tapi mobilnya gak ada ini Gak ada Waduh Waduh Tapi gak apa-apa Mungkin ini hanya satu intermezzo dari Tokyo Drive untuk mengisi back sound pertarungan antara Dewa United Dan juga Sam 9 masih berlangsung hingga detik ini 3 versus 3 Sedangkan dari Sam 9 sendiri berhasil menghidupkan yang satu temannya Dan akhirnya ini akan menjadi pertarungan yang tidak sehibah Apalagi dari Charles Buster milik seorang Raz diberhasil menumbangkan seorang Rains 4 versus 2 Dewa United mulai kesulitan Kelihatan lagi satu orang Pamsa diulman sekarang Tapi lagi coba berputar-putar memenunggu momentum yang tepat untuk melakukan medikasi Tapi sayang sekali terlalu terlambat Dan akhirnya Charles Buster milik Raja Berhasil membuat seorang Pams dan Rains pun jatuh Begitu saja ditumbangkan tanpa ampun Ada satu orang terakhir dari Dewa United Dicolek di bagian atas di Rains Dan akhirnya Raja Menjadi Raja di carousel Oh my god Sam 9 Hanya karena mereka berhasil mendapatkan satu building yang memiliki vending machine Dewa United dibuat kocar kacir Baru Ini sulit banget untuk Dewa United bisa gue bilang Karena mau gimana pun kondisinya Mereka melakukan trading dari jarak jauh Mereka tahu betul Mereka harus mendekat untuk melakukan ending terhadap A whole squad dari Sam 9 Karena disana ada vending machine Mau berapa kali terkena lockdown pun bakal dihidupkan kembali Betul Tapi kalau semester skenario nya dirubah Menurut gue Mungkin akan menghasilkan cerita yang lebih baik Seperti apa nih? Kalau semester Dewa United habis dapet satu Mereka terlalu lama stay disitu Mereka mundur cari area lain Masih bisa? Masih bisa harus saya Karena tadi kita ngeliat POV dari minimap juga Kalau sekiranya di sekitar mereka belum ada penumpukan sama sekali Betul Tapi kembali lagi Kalau kita kan kacamatanya kacamata burung Kacamata caster Mungkin ada pertimbangan lain dari Dewa United Yang membuat mereka merasa Oh enggak kita harus dapetin ini Ya menurut gue semata-mata Karena mereka lagi punya mentality yang lagi high juga Dan Gue gak bilang mereka overheat Mereka memang lagi panas Tapi gak overheat Apa yang mereka lakukan menurut gue juga udah cukup bener Mereka harus dapetin kill Mereka harus ngejer poin Udah dapet 6 Lo bayangin kalau mereka tadi nge-clear 4 orang lagi Otomatis mereka udah punya 10 poin eliminasi Mereka dapetin gue udah 22 Jadi Sebenernya gak ada yang salah Tapi memang tadi Sam9 punya makro yang Bisa gue bilang nge-outplay makro yang dibiliki sama Dewa United Dan tadi sih sebenernya permasalahannya adalah Ketika 4 orang di bawah Dewa United-nya masuknya satu-satu Betul Jadi itu menjadi keuntungan lagi Tapi Apakah Aksis akan mendapatkan keuntungan ketika mereka berhadapan dengan musuh di depan mereka Dia melakukan ekspansi Dan itu adalah tim Expand Mereka sudah melakukan ekspansi terlebih dahulu di bagian lantai 1 di bawah sana Memaksa tim Aksis berbagi spot di lantai 2 Tapi dari Neptune sendiri masih berupaya keras untuk menghalau ekspansi yang dilakukan oleh tim Expand Ya masih coba untuk membagi komponnya Dan tidak ada yang terburu-buru juga kali ini Mereka juga masih cukup berdamai Mungkin terdengar 1-2 suara tembakan Tapi pada akhirnya belum ada satu poin eliminasi pun dari kedua tim yang berhasil didapatkan Dan Aksis harus bertahan di lantai 2 Expandnya harus cukup sabar berada di lantai 1 Sementara lo bisa lihat sudah ada yang pakai 1 mini launchpad Dan langsung masuk ke daerah pertahanan lawannya Ada 1 player dari Attack All Round disana nampak ya Betul sekali tapi ternyata gak cuma disini aja terjadi peperangan Di sisi lainnya juga gue tadi ngeliat di notification kill Ada pertarungan antara Nikma Galaxy dan juga First Rider Tapi 1 sniper yang sangat perih dari tim Expand Berhasil menembus kepala Braille AAA Posisi dari AAA sendiri menurut gue udah mulai terhimpit Tapi sniper selalu dibalas dengan sniper You got my head, you will got your head too Yes dan pada akhirnya kedua tim harus melakukan regrouping dan melakukan satu setup ulang Karena tidak ada yang diuntungkan kali ini menurut gue Aksis yang justru tidak perlu memiliki banyak effort juga Mereka cuma menunggu aja dan ngeliat siapa yang fightnya selesai duluan Bahkan good news for them kalau salah satu dari mereka berhasil diselesaikan Betul dan sekarang upaya untuk penyelesaiannya bakal coba dilakukan AAA masih berada di bagian atas lantai 2 menurut gue ini akan menjadi sangat menarik Karena di bagian bawah sana Expand udah mulai sekarat per playernya Sedangkan dari Aksis pikir-pikir Aduh gue cabut aja dah Aduh gue cabut aja deh gue biarin ini dua bertumbuh kan Dan akhirnya AAA fokuskan tembakannya hanya untuk tim Expand Dan mereka sudah berhasil mencurigai satu orang Satu kill ditambam jadi dua point kill Dan kill berikutnya sepertinya bakal dicoba dilakukan lagi penambahannya Ada Cobra yang terlari terkocer kacir lagi sedikit sekarang Tapi ternyata Aksis memilih untuk diam Menjadi wasit antara AAA dan juga Expand Sebelum nantinya mereka akan disambur oleh AAA Ini AAA nya gak berbuat apapun Sampai pada akhirnya UAV Lite nya udah digunain duluan Dan mereka tetap tidak dapetin point eliminasi Padahal lu bisa lihat ya tadi Udah ada satu fall damage dan fall delay Yang harusnya bisa mereka manfaatkan dengan sangat baik Betul sekali tapi ternyata ada yang terkurung di dalam rumah saran Karena itu adalah tim Aksis Sports sedangkan dari AAA Menembak mereka dari berbagai macam sudut jendela Yang ada di bagian gedung ini Dan akhirnya player-man dari Aksis menumbang satu persatu Sampai hanya ada sisa satu rutra Akhirnya adalah Aksis Sports Finish di posisi ke-9 harus menghentikan perjalanan mereka di map Alpine yang pertama Gue gak tau apa yang terjadi Tapi yang jelas tadi gue ngeliat temen-temen dari Expand dan juga AAA itu kan fight satu sama lain Tapi Expand nya udah kehilangan dua orang Akhirnya AAA nya turun ke daerah bawah Dan itu kan ada fall damage dulu mbak Ada delay dulu ketika mereka berhasil turun ke bawah Tapi gak langsung di open fire anyway Sayang banget Padahal bisa langsung di commit Siapapun yang turun duluan kita tembakin barengnya Satu orang at least udah berhasil mereka culik duluan Iya terlalu pasif sih berorok gue sih tadi juga kan Dari si Aksisnya Kayak mereka lebih milih Aduh langsung Gue ngeliatnya kayak panik sih Panik ya Aduh AAA nya turun 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 Gimana nih gimana nih Kunci 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 Kayak ada zombie epok helix Terus lu buru-buru kunci rumah biar lu bisa pertahan di dalam rumah Gak-gak ditembus Padahal itu yang justru ngebuat keuntungan Berada di temen-temen dari AAA nya Iya Karena AAA kayak Ya udah gue tembakin dulu Lu gue lempar granat Beres Gue lempar IC grenade Beres urusan Gue kirim satu orang Yang mau keluar Gue tembak Lu ngapain Dan semua angle nya juga udah dijagain gitu kan Dan kali ini kita bakal coba untuk melihat fight yang sedang terjadi lagi Evos Phoenix harus cukup puas di posisi ke-6 Sementara E-Arena kali ini bakal berhadapan dengan teman-teman dari AAA Ada seorang Orgus juga Sudah mulai melakukan satu commit ke arah depan Dan ada satu respon yang sangat luar biasa barusan Ketika dia coba untuk menembakkan satu M79 Dan menggunakan satu glue wall dengan sangat cepat di sana Dan Protetai kali ini bakal coba untuk menahan angle dari sebelah kanan Menyisakan dua player aja Orgus dan juga Protetai Dan smoke grenade sudah mulai digunakan Ada satu vehicle yang coba untuk digunakan seorang Protetai Untuk setidaknya mendapatkan info kah Atau melakukan rotasi meninggalkan temannya Gue ninggalin temannya Oh enggak ini buat ngaiting aja Ngakaiting pergerakan player-player dari AAA Supaya gak fokus karena Orgus sampai ternyata Orgus Di detik-detik terakhir masih bisa mendapatkan satu kill Ini akan menjadi sangat buruk bagi AAA Yang baru saja menggolong asasi di Sport dan Akira Semua tembakan dari E-Arena Dari Protetai dan juga Orgus bakal berfokus karena seorang Dead Bull Protetai agak sedikit sekarang mereka harus sadar Di bagian belakang seperti ADN Mereka balik dan ini akan menjadi buruk Tapi ternyata E-Arena-nya ditemak dari berbagai macam arah Dan akhirnya Nenekpa Galaxy yang berhasil membulankan Tim E-Arena Hanya ada sisa beberapa tim saja Ada AAA, ada Sam Nenekpa Galaxy yang tidak terdeteksi sampai di late game Tapi dari Caramel sendiri memegang pelurup lontar Yang akan cukup mengganggu pergerakan dari Sam Nenekpa AAA harus finish karena disnipe oleh seorang Stop Dia hentikan begitu saja dan empat versus empat Tentara Nenekpa Galaxy dan juga Sam Nenekpa akan dilakukan salat lagi Iya dan kali ini seorang Caramel sudah membuang sekitar Delapan peluru dari M79-nya dan gua gak tau Gimana ceritanya dia bisa dapetin segitu banyak peluru Dan seorang Vyuga sudah melakukan satu upaya Melakukan charging karena depan memimpin teman-temannya Untuk bergerak maju karena ada satu info yang didapatkan bahwa Satu orang dari Sam Nenekpa sudah terkena down Terus sekali isu dari knockdown Dan akhirnya Vyuga bakal coba mengokong charge boosternya Untuk menemok semua player Sam 9 yang mungkin bisa dihajar sama dia Meskipun Raya tinggal sedikit gak jadi masalah Karena ada backup yang sangat solid dari belakang Karena Del, The Last Knight benar-benar sangat mematikan Semua pun juga sabar dan akhirnya Sam 9 pun tumbang Di telan Nenekpa Galaxy Dan sehipaku